Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas soal-soal fisika tentang gerak lurus jadi kinematika gerak lurus ada percepatan, ada kecepatan langsung aja ke soal yang pertama sebuah benda bergerak dengan lintasan seperti grafik berikut jadi ini adalah grafik lintasan bendanya, perpindahan yang dialami benda sebesar yang ditanya adalah perpindahan, nah kalau perpindahan itu kan definisinya jarak paling dekat yang bisa ditempuh dari titik awal ke titik akhir benda itu bergerak dari titik A ke titik ini titik min 5, min 5 jadi disini berhentinya kalau jarak yang sebenarnya dia itu kan lewatnya sini, dari 10 kemudian ke min 5, kemudian ke Y min 5, nah itu jarak yang sebenarnya, kalau perpindahannya berarti yang paling dekat, yang paling dekat itu adalah sisi miringnya, ke sini jadi kita mau cari yang sebelah sini oh ya, kita cek dulu nih, dari A ke B dari A ke B itu jaraknya adalah 10, dari 10,3 ya disini kan 10,3 ke min 5,3 jadi, kalau dari 10 ke minus 5 itu berapa jaraknya? 10 ke 0 itu kan 5 eh, 5 10 ke 0 itu 10 kemudian 0 ke minus 5 itu berarti 0 dikurang minus 5 jadinya 5 jadi jaraknya 10 tambah 5 10 tambah 5 itu 15 makanya jarak dari sini ke sini adalah 15 nah, kemudian dari B ke titik akhir untuk berhentinya itu dari 3 di sumbu Y ke min 5 di sumbu Y dari 3 ke 0 itu 3 jaraknya dari 0 ke min 5 berarti 0 kurang minus 5 berarti 0 tambah 5 0 tambah 5 sama dengan 5 3 tambah 5 sama dengan 8 berarti jarak dari sumbu X-nya itu adalah 15 di sumbu Y jaraknya adalah 8 untuk tahu sisi miringnya ini kita pakai teorema Pitagoras jadi, pakai teorema Pitagoras karena dia sisi miring maka sisi sebelahnya itu dikuadratkan dan di jumlah kayak gini nah, perpindahan itu kan simbolnya D displacement jadi, D sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat ini pakai teorema Pitagoras ya nah, terus D-nya sama dengan 15 kuadrat itu kan 15 x 15 sama dengan 225 8 x 8 sama dengan 64 tinggal di jumlah 5 tambah 4 9 6 tambah 2 itu 8 jadi, 289 akar 289 berapa? berarti berapa kali berapa yang hasilnya 289 yaitu 17 jadi, jarak dari sini ke sini jarak terdekatnya atau perpindahannya adalah 17 jadi, jawabannya yang D soal berikutnya benda bergerak dari titik P 2,0 ke titik 2,3 posisi terakhir benda berada di koordinat R minus 2,3 gambar yang menunjukkan perpindahan benda adalah nah, kita buat disini gambarnya ada sumbu X dan sumbu Y kemudian P itu katanya di titik 2,0 berarti di X-nya 2 Y-nya 0 jadi, di sekitar sini kita buat 2 ini adalah titik P 0 ya 2,0 ini titik P kemudian Q-nya 2,3 berarti X-nya 2 Y-nya 3 disini 2 kemudian Y-nya 3 jadi, disini nanti ini Q-nya lalu R-nya minus 2,3 berarti minus 2 di X dan Y-nya 3 jadi, disini ada minus 2 kemudian 3 disini berarti disini adalah R-nya nah, jadi dia itu bergerak dari P ke Q kemudian ke R dari P ke Q kemudian Q ke R nah, ini adalah jaraknya kan perpindahannya berapa perpindahannya gimana kalau misalnya dia jaraknya seperti ini perpindahannya kan berarti titik terdekat dari jarak tersebut ya berarti kita cuma perlu dari P ke R jadi P ke R itu jaraknya yang ini perpindahannya disini berarti jadi ini adalah perpindahannya nah, kita cek panahnya diperhatikan kan, dari P ke Q kemudian Q ke R lalu untuk perpindahannya dari P ke R kita cocokin mana yang paling sesuai dengan gambar ini jadi yang paling sesuai itu yang A kan ya karena dia P ke Q Q ke R kemudian P ke R jadi jawabannya yang A berikutnya mobil bermasa 800 kg ini masa bergerak lurus dengan kecepatan awal berarti V 0 36 km per jam ini jam minus 1 itu berarti per jam setelah menempuh jarak 150 meter jarak berarti S kecepatannya menjadi 72 km per jam karena ini V awal berarti ini V akhir jadi V T waktu tempuh mobil adalah yang ditanya T waktunya berapa nah, ini berarti soal gerak lurus berubah beraturan kan GLBB karena dia punya kecepatan awal dan kecepatan akhir kalau dia punya kecepatan awal dan akhir berarti kita pakai rumus GLBB kemudian kita cek disini ada V 0 V T S dan yang ditanya T kalau misalnya kita mau cari T berarti kita harus pakai rumus yang ada T oh iya disini satuannya sekon berarti kalau misalnya V nya kesatuannya itu km per jam kita harus konversi ke meter per sekon gitu nah, cara konversinya gini biar gampang langsung aja dikali 1000 per 3600 tapi untuk informasi kenapa bisa hasilnya itu segini jadi gini km mau ke meter itu kan 1 km adalah 1000 m kan jadi km 1000 m jadi dikali 1000 kemudian jam jam ini kan di bawah makanya ini di bawah jam mau ke sekon itu 1 jam berapa sekon 1 jam 3600 makanya dibagi 3600 gitu jadi ini untuk mengubah km jadi meter yang ini untuk mengubah jam jadi sekon seperti itu lalu ini 36 km per jam berarti kan 36 x 1000 per 3600 ini 0 nya coret 2 36 nya coret jadi tinggal 10 makanya 10 meter per sekon lalu yang VT nya 72 km per jam berarti 72 dikali sama ini coret coret 72 bagi 36 itu 2 jadi 2 x 10 jadi 2 x 10 20 meter per sekon gitu nah ini satuannya udah meter per sekon semua lalu selanjutnya kita masukin rumus yang bisa mencari waktu nah pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa kalau misalnya kita mau cari waktu kita pakai rumus yang ini kan ada VT ada V0 nah ini kita mau cari T jadi pakai rumus yang ada T nya supaya dapat waktunya tapi A nya percepatannya acceleration nya ini belum ada jadi kita harus cari percepatannya dulu dengan rumus yang satunya nah yang ini disini VT nya ada V0 nya ada A nya tidak ada S nya ada jadi kita bisa cari A karena A doang yang tidak ada nah kita substitusi nilai dari yang diketahui ini VT nya kita pakai rumus kita pakai angka yang ini VT nya yang 20 ya 72 kan pakai yang meter per sekon jadi 20 kuadrat sama dengan V0 nya 10 kuadrat tambah 2 kali A kali S nya itu 150 jadi begini 20 kuadrat itu 400 10 kuadrat itu 100 2 kali 150 itu 300 terus dikali A jadi 300A jadi kayak gini kemudian 100 nya pindah ruas tadinya positif karena ini penjumlahan tadinya dia positif di kanan pindah ruas ke kiri jadi negatif jadinya seperti ini 400 dikurang 100 itu 300 oh iya ini dipindah bisa dituker kalau paham seperti ini gak apa-apa bisa juga dituker jadi kayak gini kalau dua-duanya dituker gak ada perubahan tanda ya 300A sama dengan 400 dikurang 100 400 kurang 100 itu 300 jadinya 300A sama dengan 300 jadi A sama dengan nah kalau perkalian pindah ruas jadinya pembagian jadi kalau 300 ini mau dipindah ke kanan jadi 300 dibagi 300 jadi A sama dengan 300 bagi 300 300 bagi 300 itu sama dengan 1 jadi percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat nah berikutnya kita bisa substitusi percepatan ini ke rumus yang sebelah sini untuk nyari nilai waktunya VT nya udah ada VT ini 20 V0 nya 10 A nya 1 T nya tinggal dicari nah 1 kali T itu T jadinya begini 10 nya pindah ruas jadi minus sama seperti yang ini tadi 20 kurang 10 itu 10 jadi T nya sama dengan 10 sekon jadi jawabannya adalah yang B soal berikutnya sebuah benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 3 meter per sekon percepatan tetap berarti ini adalah A nya jika benda bergerak dari keadaan diam berarti V0 nya sama dengan 0 maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu kecepatan itu berarti VT karena kecepatan awalnya ini ada ini berarti kecepatan akhir dan jarak tempuh berarti S nya pada akhir detik ke 6 berarti diketahui T nya adalah 6 nah yang ditanya VT sama S berarti kita harus cari kita cek dulu ini meter persekon kuadrat ini meter sekon meter sekon meter oke jadi gak apa-apa ya gak usah ada pengubahan atau konversi satuan untuk mencari pertama kita harus cari kecepatan akhir dulu kan kita bisa pakai rumus yang ini untuk cari kecepatan akhir karena disini udah ada V0 nya ada A nya ada T nya jadi bisa dicari VT nya nah untuk mencari VT masukin aja nilai V0 karena dia tadinya diam maka V0 nya adalah 0 A nya percepatannya itu 3 dan T nya disini 6 detik ke 6 tinggal dikali 3 kali 6 adalah 18 18 tambah 0 sama dengan 18 meter per sekon selanjutnya untuk cari nilai jaraknya S nya ini berarti pakai VT kuadrat ya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2S VT nya udah tahu 18 berarti 18 kuadrat terus V0 nya 0 2 dikali A nya 3 kan dari sini kali S 2 kali 3 itu 6 jadi 6S 0 kuadrat ya 0 18 kuadrat itu 324 jadi 324 sama dengan 6S lalu S nya 6S ini kan dibalik aja jadi S nya sama dengan 324 dibagi 6 324 bagi 6 itu adalah 54 meter berarti kecepatan akhirnya 18 meter per sekon jaraknya adalah 54 meter berarti jawabannya yang D soal terakhir perhatikan tabel data kecepatan dari 3 benda berikut ini ada tabel 3 benda yang punya kecepatan dan juga ada waktunya kemudian berdasarkan tabel tersebut dapat disimulkan bahwa benda dengan percepatan terbesar adalah percepatan yang paling besar jadi dari benda A B sama C ini mana yang punya percepatan paling besar kita mengingat kembali bahwa untuk mendapatkan nilai percepatan ini rumus umumnya itu berarti kecepatan dibagi sama waktunya kecepatan dibagi waktu kalau misalnya dia punya selisih kecepatan yang lebih besar dan dalam waktu yang sama semakin besar selisih kecepatannya maka semakin besar juga percepatannya karena nilainya mereka ini setara jadi kalau semakin besar kecepatan semakin besar percepatannya semakin kecil waktunya semakin besar percepatannya jadi kita cari mana yang punya selisih kecepatan paling besar untuk benda A dari 2 ke 6 berarti selisih kecepatannya ini kan kecepatan awal ini kecepatan akhir maka selisihnya adalah 4 4 meter persekon lalu dari 6 ke 10 itu selisihnya juga 4 lalu yang B ini dari 5 ke 10 berarti selisihnya adalah 5 meter persekon lalu dari 10 ke 15 itu juga 5 untuk yang C ini 10 ke 8 ini coba kita lihat dari 2 ke 6 6 ke 10 itu naikkan percepatannya bertambah berarti ini percepatannya bernilai positif dari 5 ke 10 10 ke 15 ini 5 juga bertambah berarti ini kecepatannya positif tapi kalau yang C dari 10 ke 8 itu turun 2 berarti percepatannya ini bernilai turun 2 jadinya ini mengalami perlambatan nah dari sini kita lihat aja mana V yang paling besar yaitu yang B baik di detik ke 2 menuju 4 ataupun dari 4 ke 6 sama-sama naik kecepatannya itu 5 meter persekon jadinya jawaban yang paling tepat adalah yang C benda B untuk T1 sampai T2 begitu nah itu dia soal-soal fisika tentang gerak lurus yang kita bahas hari ini semoga bermanfaat nanti ada part 2 jadi disimak terus tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh